Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman youtuber Jumpa lagi bersama saya Pada sempat tahun ini saya ingin berbagi tutorial Tentang helm yaitu Cara mudah mengganti tali helm Yang rusak sendiri ya Jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai Tali helm contohnya seperti ini Teman-teman ya Tali helmnya rusak Dan Ingin mengganti tapi belum tahu Cara mudah mengganti tali helm Nanti bisa simak videonya Tapi selanjutnya jangan lupa untuk selalu dukung channel ini Dengan klik tombol like dan supportnya Agar channel ini terus berkembang Dan memberikan manfaat buat banyak orang Nanti akan saya ganti dengan tali helm yang rusak itu Dan tali helm yang baru Caranya mudah ya Untuk helm helm yang tidak bermerek Helm standar itu biasanya lebih mudah Mengganti tali helm Karena bagian sininya tidak terlalu Sulit untuk dikeluarkan teman-teman Cukup kita butuh disini adalah Tang sama obeng min Helmnya biasa ya Standar jadi enggak terlalu bermerek Ini disini ada ring dan Ini ya kita keluarkan ringnya dulu teman-teman Ini bisa dilihat ini ada ringnya ya Jadi kita keluarkan ringnya dulu seperti ini Menggunakan obeng di congel dikit Kemudian Pakai tang potong Dan tarik seperti ini Ini Teman-teman ya Mudah sekali Dan tinggal bagian besi yang Bawahnya kita keluarkan Bisa di Tarik yang mudah Ntar potong ya Sudah bukan Tinggal besinya ini yang di dalam ini Tinggal kita keluarkan Tarik yang mudah Tentang potong Terima kasih Sampai sekali Terus seperti ini Tinggal Yang sebelah kiri Dipasang dulu ya Teman-teman Ini ada tarik yang baris Teman-teman Ini Kalau masanya gini Masukkan dulu pinnya Pin helm ini Pin helmnya seperti ini Paku belak Atau biasa Ada juga pin helm Masukkan seperti ini Tentu di bagian sini Lubangnya Lubang Bagian busa pipi Seperti ini Teman-teman Masukkan tali helmnya Seperti ini Ya Dan diperhatikan Jangan sampai terbalik Tinggal bagian Paku belakang tali Paku helm tadi Dipengkukkan ya Di ujungnya ini Menggunakan Lobeng Untuk kita Nunci di bawahnya Dialasi dengan Menggunakan besi Buat penahan dari Pin helmnya ini Biar pada saat kita pukul Di atas itu Tidak Ikut ke bawah Seperti ini Teman-teman Dialasi Di alasi Pukul dikit Seperti ini Ini hasilnya Bisa lihat Kuat ya Teman-teman Itu Sebelah Kiri Sudah jadi Kita pindah Yang sebelah Kanan Yang sebelah Kanan Kita keluarkan Dulu Itu ada ringnya Kita keluarkan Ringnya Seperti ini Dan Lanjut Yang menggunakan Kantang kotong Ya Oke Dua Seperti ini Yang bagian ini Tinggal Terus Saya Dua Kita Kita Ketelaga Kantang Kotong Kocong Pegang Pinnya Ini Kita keluarkan Ini Dan Dipasang Kembali Masukkan Pin yang Baru Berlupanya Tidak Teman-tidak Masukkan Kali Helmnya Kita Yang bukan Dikit Menggunakan OPE Dan bagian Ujung Dari Pin Helm Ini Jadi Alas Pukul Dikit Teman-teman Jadi Jadi Kita Kuat Selam Mudah Mengganti Talian Sendiri Di rumah Jadi Mudah Sekali Selamat Percoba Jangan lupa Dukung Channel Ini Teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih